Intro Halo selamat pagi semuanya Hari ini kita akan membahas beberapa soal PR Yang kemarin, latihan 1, 2 Nah sekarang kita coba soal nomor 3A Oke 3A Di soal apa dibilang? Hmm Y pangkat 3 Dikali Y pangkat 2Y pangkat 7 Dikali dengan 3Y pangkat 2 Oke Kalau kita percaya kan Jadi Y pangkat 3 Dikali 2Y pangkat 7 Dikali Ingat sifat yang ini Kalau dia begini Dipangkatkan Maka bakal jadi 3 pangkat 2 Kali Y pangkat 2 Oke Dari sini kita bakal dapat Lihat 2 kali 3 pangkat 2 3 pangkat 2 9 Dikali 2 kali 9 18 Sekarang kita lihat ini Kali Y pangkat Karena dari Karena dari Sifat yang sudah sama Kamu sudah tambahin 3 Tambah 7 Tambah 2 Jadi ini akan Sambah minan 18 18 Ini pangkat 12 Oke Itu soal yang 3A Sekarang kita Soal yang lain lagi Soal 3C Kita coba soal 3C ya Kalau ada yang mau catat Silahkan catat Dipause aja videonya Terus kaget catat Oke 3C Soalnya adalah 3M pangkat 3 Dikalikan dengan M M pangkat 4 Oke Ini total sama dengan 3M pangkat 3 Dikali Ini M pangkat 4 Kali M pangkat 4 Jadi Lihat yang dasarnya sama Yang mana M dasarnya sama Berarti 3M pangkat 7 Kali M pangkat 4 Oke Sekarang kita coba yang 3 3E Oke Catat ya Ini disatat 3E 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 itu 2 X pangkat 3 Dikali 3 Dalam kurung X pangkat 2 Y Kali Y pangkat 2 Dipangkatin 3 Kalikan 5 Y pangkat 5Y pangkat 5Y pangkat 4 Oke Sekarang kita lihat Sekarang kita lihat Sedangkan ya 2X pangkat 3 Dikali Lihat 3 nya itu Tidak dalam kurung Berarti kita Tidak usah pangkatin Yang ini Yang dipangkatin Dalam kurungnya Berarti Kali 3 Kali X pangkat 6 Kali Y pangkat 6 Kali 5 Y pangkat 4 Sekarang kita lihat Dan dasarnya sama Oke Ini dulu 2 kali 3 6 6 kali 5 30 Ini 30 Sekarang kita lihat Dan dasarnya sama X X 3 Tambah 6 9 Kali Y 6 Tambah 4 10 Oke Ini soal nomor 3E Sekarang kita lihat Soal yang lain Kita coba Soal nomor Oke Kita coba Soal nomor 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 4B 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 Soalnya Kayak gini 2 pangkat 2 Kali 1 pangkat 6 Tambah 50 Hah Kalau gimana Gak usah Susah lah Ini langsung aja Ini 2 pangkat 2 4 1 pangkat 6 1 Berarti 4 4 4 50 Yaudah ini 54 Salah diri soal ya Yaudah Ada soal-soal nomor D 4D 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 itu 2 pangkat 4 Kali 4 Kali 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 4 2 pangkat 4 4 itu 2 pangkat berapa 4 itu 2 pangkat 2 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Bisa Bisa 5 Kemudian Kita coba soal nomor berikutnya Nomor 5 Ya Soal nomor 5 5 Nomor 5 C D5C 5C itu 4 Kali 3 Pangkat 4 Ditambah 5 kali 3 pangkat 4 Sekarang lihat Ini kamu harus kerjakan pakai sifat Distributif Sifat distributif itu bagaimana sih Kalau kamu punya A kali B Ditambah A kali C Itu akan sama dengan A kali B tambah C Lihat juga kedua Kedua penyumbuhan ini Apa yang sama? Ini dan ini Berarti bisa kamu keluarin kan Berarti kan bisa tulis 3 pangkat 4 Dalam kurung 4 Tambah 5 Sama dengan 3 pangkat 4 Kali 9 Sama dengan 3 pangkat 4 9 itu berapa? 3 pangkat 2 Berarti kamu akan dapat hasilnya 3 pangkat 6 Oke? Ngerti? Soal 5D Kita coba 5D 5D Hapus ya Kalau kalian mau catat Di paus ya videonya 5D Min 1 2 5 Oke? Oke? Kali Min 5 Pangkat 6 Oke? Sekarang ini Kalau ada yang gini Padahal disatunya disini Min 1 Kali 125 Oke? Min 1 Kali 125 Min 125 Oke? Dikali dengan Min 5 pangkat 6 Kalau kamu punya bilangan Negatif Kamu pangkatin dengan Bilangan Genap Mata hasilnya Akan sama dengan 5 pangkat 6 Oke? Sekarang lihat Ini akan sama dengan Min 1 Kali 125 Itu 5 pangkat berapa? 125 Itu 5 pangkat 3 Dikali 5 pangkat 6 Berarti kamu dapat Min 1 Kali 5 pangkat 9 Atau Sama dengan Min 5 Pangkat 9 Oke? Oh iya Bedain ya Min 5 Pangkat 9 Dengan Min 5 Dipangkatin 9 Itu beda Or Dalam halus ini sama Cuman Kalau kamu punya Min 5 Pangkat 2 Itu Gak akan sama dengan Min 5 Dipangkatin 2 Ini itu artinya Min 5 Kali 5 Ini itu akan sama dengan Artinya dengan Min 5 Kali Min 5 Jadi hati-hati Dipangkat kayak beginian ya Oke Soal berikutnya Soal nomor Nomor 6 Bagian D Oke 128 Per 3 Oke Sekarang ini Sekarang Buat ini Menjadi ada Basis 2 Oke 128 Itu kira-kira 2 pangkat berapa Jadi 128 Itu bisa dikulis 2 pangkat 2 pangkat 5 Itu 32 2 pangkat 6 2 pangkat 6 64 Berarti 2 pangkat 7 Ini 2 pangkat 7 Per 3 Udah cuman begini aja Gak susah Kalau tadi ada yang 100 100 itu bisa ditulis Menjadi 10 Pangkat 2 Atau Sama dengan 2 10 itu berapa-berapa Dalam burung 2 Kali 5 Pangkat 2 Atau Sama dengan 2 pangkat 2 Kali 5 Pangkat 2 Itu kalau 100 Banyak cara lain Yang penting dia mengandung Basis 2 Di soalnya Sekarang soal nomor 7 Banyak yang salah Di soal nomor 7 ini Oke Reaks ya Nomor 7 Oke 7A 3 X Dipangkatin X Sama dengan 81 Oke Dan kita lihat Berapa X nya Gini caranya Kamu lihat Ini Basisnya berapa Basisnya 3 Berarti kamu berubah ini Sampai dia Jadi Basisnya 3 Oke Ini Kalau bikin dia Bakal jadi 3 X X X kuadrat Sama dengan 81 81 Itu 3 Pangkat berapa 3 Pangkat 4 Sudah Jadi Kalau basisnya Sudah sama Ini 3 Ini 3 Kalau bisa coret Jadi Sisa X kuadrat Sama dengan 4 Berarti X nya sama dengan X nya Ada 2 X nya itu Plus minus 2 Jadi Kamu bisa ambil X nya X 1 nya itu Plus 2 X 2 nya Min 2 Ada 2 Jawaban Kalau tak percaya Coba aja Masukin Kalau 3 Pangkat 2 Dipangkat 2 Sama dengan 9 pangkat 2 Dan 1 Sekarang coba 3 pangkat 2 Dipangkat ini 2 Sama dengan Ini kaya-kaya ini 3 pangkat 4 3 pangkat 4 81 Sama aja Jadi jawabannya X plus minus 2 Oke Kalau mencatat Catat ya Soal berikutnya 3B Sorry 7B 7B itu 1 per 64 Dikali Dikali 4 pangkat X Dikali 2 pangkat X Itu akan sama dengan 64 Oke Mari kita lihat Jadi soal ini Kalau bisa tebak Basis berapa yang dipakai Jadi soal ini Yang dipakai itu basis 2 Oke Mari kita lihat 1 per 64 Itu bisa ditulis 1 per 2 pangkat 6 Dikali 4 itu bisa ditulis berapa 2 pangkat 2 Dipangkatin X Oke Kali 2 pangkat X Sama dengan 64 2 pangkat 6 Oke Sekarang lihat ya Ini 2 pangkat 6 Oke Ini akan sama dengan 1 Oke Ini akan sama dengan 2 pangkat 6 Oke Ini naik ke atas Jadi 2 pangkat 6 Dikalikan Kalau kita dapat ini Jadi 2 pangkat 2x Oke Dikali 2 pangkat X Sama dengan 2 pangkat 6 Oke Sekarang lihat Basisnya udah sama Berarti disini bakal jadi 2 pangkat Min 6 Tambah 3X Oke 2x Sama dengan 2 pangkat 6 Lihat Basisnya udah sama Berarti bisa Taman coret Sudah Berarti Min 6 Tambah 3X Sama dengan 6 Artinya 3X Sama dengan 6 Tambah 6 3X Sama dengan 12 X Sama dengan 4 Sudah Ini sedikit Pembahasan Tentang Soal PRM Oke Terima kasih